Intro Salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum Bapak Ibu yang saya hormati Di kesempatan ini kembali admin berbagi sebuah informasi Terkait Selamat Usia ini jadi prioritas diangkat jadi ASNP 3K bagi yang lolos database BKN Pengangkatan honorer jadi ASNP 3K akan dibuka sebentar lagi yakni bulan September 2023 Kini terdapat beberapa prioritas pengangkatan honorer berdasarkan bidang tertentu Menpan RB baru-baru ini juga mengumumkan daftar nama honorer yang lolos verifikasi BKN aman dari penghapusan Kedua informasi bahagia ini dapat Bapak dan Ibu manfaatkan agar diangkat jadi ASNP 3K Persaingan sangat ketat membuat honorer harus memaksimalkan keadaan terbaiknya Dengan segera cek namanya dalam database BKN untuk melanjutkan ke tahap seleksi Namun tidak semua honorer bisa diangkat jadi ASNP 3K Melainkan ada persaingan ketat sehingga ada prioritas dan kategori usia beruntung Dalam video ini akan ada daftar honorer yang jadi prioritas bidang diangkat jadi ASNP 3K Serta kategori usia yang diisukan bisa diangkat jadi ASN tanpa tes Ada baiknya seluruh honorer mengetahui info jauh-jauh hari agar lebih update informasi Dan bisa mengetahui langkah apa yang selanjutnya bisa diambil Tampaknya yang berkaitan dengan usia dan syarat yang harus diperhatikan oleh honorer Agar bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes adalah melihat pada poin yang ada pada pasal 131 Dalam PP nomor 48 tahun 2005 diterangkan 4 poin penting mengenai batas usia honorer dan masa kerja yaitu sebagaimana berikut 1. Tenaga honorer dengan umur maksimal 46 tahun yang memiliki masa kerja 20 tahun ke atas di suatu instansi pemerintah 2. Tenaga honorer dengan umur maksimal 46 tahun yang memiliki masa kerja 10 hingga 20 tahun secara terus menerus di suatu instansi pemerintah 3. Tenaga honorer dengan umur maksimal 40 tahun yang memiliki masa kerja 5 hingga 10 tahun secara terus menerus di suatu instansi pemerintah 4. Tenaga honorer dengan umur maksimal 35 tahun yang memiliki masa kerja 1 hingga 5 tahun secara terus menerus di suatu instansi pemerintah Jika melihat pada kategori usia yang telah disebutkan dalam video ini harus winier dengan masa kerja, jadi semakin tinggi usia masa kerjanya juga harus lama Dalam RUU ASN itulah yang sempat disinggung akan dipermudah bisa diangkat jadi ASN P3K tanpa tes Namun, jangan senang dulu jika mengacu pada RUU ASN ternyata terdapat prioritas bidang yang jadi sorotan diantaranya sebagai berikut 1. Tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang pendidikan 2 Tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang pertanian 3 Tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang kesehatan 4 Tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang fungsional 5 Tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang administratif dan 6 Tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang penelitian Disusul lagi ada pemberkasan sebagai syarat lanjutan yang harus dipenuhi diantaranya sebagai berikut 1. Ijazah pendidikan terakhir 2. Gaji 3. Masa kerja 4. Tunjangan yang telah diperoleh Nah setelah Anda mengetahui informasi berdasarkan RU ASN langkah terakhir ialah memastikan bahwa Anda masuk dalam database BKN Demikian sekilas informasi singkat yang dapat admin bagikan Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton